Jadwal MotoGP Valencia 2019 Perjuangan Belum Selesai Kapten Dikutip dari bolaspor.com, seri balap MotoGP Valencia 2019 menjadi penutup kejuaraan dunia balap motor tahun ini. Persaingan para pembalap memuncak di Riccardo Tormo. MotoGP 2019 hampir rampung dengan dituntaskannya 18 seri balap dari 19 yang dijadwalkan pada tahun ini. Pemenangnya pun sudah ketahuan. Adalah Marc Marquez pebalap Repsol Honda yang pada akhirnya menjadi champion MotoGP 2019 Dengan rekor fantastis, hanya sekali gagal finish di luar posisi dua besar. Akan tetapi, apakah perjuangan Marquez sudah selesai? Jawabannya belum, sebab Marquez ingin membantu Honda menyapu bersih tiga gelar bergensi yang tersedia. Gelar juara dari kategori pembalap sudah, gelar konstruktor sudah, tinggal status pemenang dari kategori tim yang belum resmi dipegang pabrikan asal Tokyo itu. Penampilan tak memuaskan Jorge Lorenzo sepanjang musim membuat Repsol Honda masih tertinggal dua poin dari tim Ducati yang mendapat 432 poin yang menjadi pemuncak klasemen. Catatan buruk Ducati di Valencia memberi peluang bagi Repsol Honda untuk mewujudkan mimpinya, mencatat prestasi yang diberi nama Triple Crown atau tiga mahkota. Tim pabrikan asal Tokyo itu tinggal berharap agar kejadian di Valencia musim lalu tak terulang ketika hujan deras membantu pembalap rival, Andrea Dovizioso, untuk menang. Mark Marquez bukan satu-satunya orang yang mengicar hasil bagus di MotoGP Valencia 2019. Pebalap yang tengah on fire, Maverick Vinales pun demikian. Maverick Vinales menjadi sorotan setelah berhasil kompetitif sejak paru musim kedua, utamanya setelah tampil dominan dalam dua seri balap terakhir. Kemenangan di Sirukin Sepang, Malaysia pada 3 November 2019 jelas ingin diulangi Vinales guna mengamankan trofi terbaik yang tersisa untuknya, yaitu peringkat tiga klasemen. Memang, peringkat tiga jelas bukan trofi yang diinginkan bagi pembalap yang mengincar gelar juara dunia. Namun, Vinales punya alasan untuk menginginkannya. Kami membuat banyak kesalahan sepanjang tahun ini, jadi menjadi peringkat tiga kejuaraan jelas sebuah trofi, ujar Vinales, dilansir bolasport.com dari Motorsport. Pembalap yang nama depannya diambil dari lakon utama Philip Top Gun, Lieutenant Pete Maverick Mikkel, masih bertengger di posisi ketiga klasemen. Kemenangan jelas akan sangat membantu rekan setim Valentino Rossi itu menjaga keunggulan dari pesaing terdekatnya di klasemen ala kering Suzuki X-Star. Vinales sendiri belum pernah mencicipi podium semenjak musim debutnya di kelas Raja pada 2015. Hasil terbaiknya adalah finish di posisi kelima semasa membela Suzuki. Jika Mikkel naik jabatan menjadi kapten pada film sequel Top Gun, Vinales juga harus menaikkan pencapaiannya di Valencia untuk mewujudkan keinginannya. Perjuangan belum selesai, Kapten Vinales? Berikut jadwal MotoGP Valencia 2019 Kemenang 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton